Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini Berbagai teknik dalam mengarahkan dilakukan para peserta Bahkan sampai ada yang menungging agar arah logo ke poin benar-benar tepat menjatuhkan target Dan mendapatkan poin tinggi dan bisa melanjutkan ke babak berikutnya Wakil Bupati Banjar Syed Idrus Al-Habsy mengaku sangat kagum dengan tingginya animo peserta Dan berhadap kegiatan itu bisa terus dilanjutkan secara berkala Agar budaya permainan balogo bisa disetarikan serta berkembang di masyarakat Kita buka Alhamdulillah kita diberi oleh 3.1 Dan alhamdulillah juga kita dari Jawa Alhamdulillah kita diberi dari Akih Ata, Yawadimu, Adario, dan Malteng Alhamdulillah ini pertama hari malah kita datang kembali lagi Dan mudah-mudahan kita doa Dan mudah-mudahan kita datang kembali lagi Dan mudah-mudahan kita datang kembali lagi Dan mudah-mudahan kita datang kembali lagi Jadi bukan dan luar biasa jumlah pesertanya hampir 200, bukan hanya di Provinsi Kalimantan Selatan, tapi ada di Aceh, Riau, dan sebagainya. Nah, ke depan apa yang disampaikan oleh ketua pelaksana tadi, kita mencoba kegiatan-kegiatan rasional ini akan kita coba penimbang untuk dianggarkan biaya yang lebih maksimal. Seiring maraknya perlombaan Balogo beragam modifikasi dilakukan oleh para pecinta Balogo untuk memaksimalkan performa logo maupun penapak. Bahkan ada beberapa peserta membentuk alat penapak dengan hiasan, bentuk hewan maupun senjata tradisional. Tari Dasi Tompul, Dita TV, Martapura.